Intro Dengan saya disini Taufik RS, di sore hari ini kita akan melakukan perjalanan dari Bandung menuju Yogyakarta dengan menggunakan salah satu PO bus yang cukup terkenal asal Jawa Timur dimana sebelumnya kita mencoba armada kelas ekonomi dengan livery lumba-lumba yang terkenal catatan waktu perjalanan yang singkat dan sekarang kita akan mencoba armada kelas eksekutif yang dikenal nyaman dan perjalanan yang santai dan inilah trip perjalanan saya dari Bandung menuju Yogyakarta bersama Busu Geng Rahayuh di kelas eksekutif Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sore hari ini saya berada di terminal Cecehem Bandung yang merupakan terminal penumpang TPA dan merupakan terminal pintu masuk ke kota Bandung dari arah timur Terminal ini merupakan salah satu terminal induk di kota Bandung selain terminal Lui Panjang Di terminal ini Anda akan mencumpai berbagai perusahaan otobus yang melayani rute yang cukup beragam baik perjalanan antar kota dalam provinsi bagian timur seperti Indra Mayu, Cirebon, Garut, Tasik Malaya dan lain-lain maupun perjalanan antar kota antara provinsi seperti daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur hingga ke Pulau Bali Untuk bus yang akan mengantarkan saya yaitu Busu Geng Rahayuh dengan livery berwarna merah jingga yang ada di depan kita ini dengan kelas eksekutif Jadi perusahaan otobus Geng Rahayuh pada dasarnya memiliki dua livery yang menempel pada bodi armada busnya Hal tersebut menggambarkan masing-masing kelas dan pelayanannya Jika armada dengan livery lumba-lumba itu biasanya melayani perjalan di kelas ekonomi AC tarif biasa Rata-rata menggunakan armada lawas, bus dengan mesin depan, kursi dengan konfigurasi 2-3 memiliki ongkos perjalanan yang murah dan dikenal dengan catatan waktu perjalanan yang singkat Sedangkan untuk armada yang akan kita gunakan ini memiliki livery merah jingga dan melayani perjalanan di kelas eksekutif Dengan armada yang nyaman, dapat servis makan gratis dan tentunya dengan biaya perjalanan Ataupun ongkosnya lebih mahal bila dibandingkan dengan kelas ekonomi atau AC tarif biasa Oh iya, untuk harga tiketnya sendiri perjalanan dari Bandung Tepatnya di terminal CCM menuju Yogyakarta di terminal Giwangan Yaitu Rp175.000 saja Dan itu sudah termasuk 1 kali servis makan secara gratis di perjalanan Untuk tiketnya sendiri, saya beli tiketnya dalam terminal ini sekitar 30 menit yang lalu Dan Alhamdulillah kita dapat kursi 2A Terlihat bus ini menggunakan balutan bodi Jetbus 3 Plus SHD dari karuseri Adiputro Malang Dengan double glass Sedangkan untuk sasisnya, menggunakan Hino RN285 Yang sudah mengadopsi suspensi udara Jadi perjalanan itu terasa nyaman lah Bus ini melayani rute utama dari Bandung menuju Yogyakarta Dan sampai ke Surabaya pulang pergi Untuk lainnya sendiri, itu keluar masuk tol jadi tidak full tol Transjawa Sekarang kita akan masuk ke dalam armadanya Terlihat dashboard Hino RN285 dengan tampilan yang simpel Untuk pandangan ke depannya sendiri seperti ini Ya seperti bodi Jetbus 3 pada umumnya dengan double glass Feel ke depannya itu tidak terlalu leluasa ya karena terhalang oleh topi ataupun bando Pemisah kaca bagian atas dan bawah Apalagi kaca bagian atas ini ada tulisan gitu dan dipadukan dengan stiker Jadi tidak terlalu bisa kelihatan ke depan lah Kita beralih ke kabin penumpang Terlihat jejeran kursi dengan konfigurasi dua-dua yang berjumlah 40 seat Kalau tidak salah ya Untuk kursinya tidak dilengkapi dengan legres Tapi jarak antara kursinya pas lah Tidak sempit dan tidak bisa dibilang juga legah Dan saat saya duduk di kursinya cukup nyaman Di bus ini sudah dilengkapi dengan port USB untuk ngisi daya smartphone Anda selama perjalanan Di bagian belakang sini sudah disediakan toilet yang digunakan untuk buang air kecil saja ketika busnya sedang berjalan guys Kita pukul 17.41 waktu Indonesia bagian barat Armada perusahaan otobus Sugeng Rahayu Yang menemani perjalanan kita dari Bandung menuju Yogyakarta ini Mulai take off ataupun meninggalkan terminal Cicahem Bandungnya Dan ini bisa dilihat juga Kondisi interiornya Ya lumayan sepi sih Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama saya Lumayan agak sepi lah Tapi tidak tahu sih nanti apakah ada lagi penumpangnya Semoga saja perjalanan kita selamat sampai tujuan Amin Selepas dari terminal Cicahem Kita langsung dihadapkan dengan suasana macet Ya ginilah kalau perjalanan sore pasti bakalan dapat macet kayak gini Sebab jam-jam segini orang pada pulang kerja sih Sekarang kita dikasih 1 botol air mineral yang 550 ml Terima kasihных cloud Yang bensal Yang bensal Hanya punya Yang bensal Yang bensal yang diharann indo Yang bensal Apa yang lain ở cep stato selamat menikmati di pukul 22.34 waktu Indonesia bagian barat sekarang kita telah tiba di rumah makan cagar alam daerah Tiamis dan ini nih armada yang menemani perjalanan kita dari Bandung menuju Yogyakarta kita makan dulu guys ini tiket makan yang dikasih tadi kita tukarkan dulu sama sepon makan sekarang kita udah ngambil menu makanan kita servis makannya ini tandil nasi kemudian telur goreng sambal, sayur, sama kuah untuk minumnya teh hangat udah tau ini ini yang teh hangat manis atau yang tawar ya oke kita bakalan makan dulu guys selamat menikmati 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 selamat menikmati